Seolah sudah menjadi tradisi tahunan setiap momen bulan suci Ramadan, pedagang kaki lima dadakan tumbuh menjamur di sejumlah titik di kota Bangal Pinang, Provinsi Bangka, Blitung. Di kawasan Masjid Jami misalnya, ratusan pedagang musiman tumbuh menjamur di sepanjang trotoar jalan. Biasanya pedagang mulai berjualan dalam buka puasa dari pukul 3 sore hingga pukul 6 sore. Berbagai makanan khas berbuka puasa tersedia di sini, seperti kolak, berbagai jenis kue basah, cincau, minuman segar, serta berbagai jenis makanan lainnya. Untuk makanan jenis kolak, harganya pun cukup terjangkau, mulai dari 5.000 rupiah hingga 10.000 rupiah per posinya. Sementara kue basah dari harga 1.000 rupiah hingga 2.000 rupiah per buahnya. Ramainya pembeli yang memburu makanan khas berbuka puasa atau takjil, tentunya membawa berkat tersendiri bagi para pedagang musiman ini. Ibu Is misalnya, bila takjil yang dijualnya habis terbeli, ia biasa meraup keuntungan 2 hingga 3 juta per hari. Ini banyak nih ya, ada kolak misan, kolak kaling, ada ubi, ada labu kuning, tetap hitam. Biasanya ini kolak kaling sama pisang. Sehari mampu jual berapa banyak? Hal serupa juga diakui citra. Menjual berbagai jenis kolak yang ia buat sendiri, dirinya bisa meraup keuntungan 1 hingga 2 juta per hari. Ini musiman Bu ya? Musiman setiap bulan Ramadan. Sudah berapa lama ya? Sudah di sini? Jualan ini, hampir 11 tahun. Di sini terus setiap puasa? Setiap puasa. Untuk obsetnya tahun ini dibandingkan tahun kemarin, apakah menurun atau meningkat? Kalau ini sih, kalau perharinya Alhamdulillah agak naik. Ya, dari tahun ke tahun yang kemarin. Alhamdulillah tahun ini. Menjamurnya pedagang musiman di sepenjang jalan protokol ini memang sedikit mengganggu arus lalu lintas. Namun pedagang tidak perlu khawatir akan macet. Karena aparat kepolisian selalu bersiaga di sekitar lokasi guna mengatur arus lalu lintas. Dari Pangkal Pinang, Bangka Blitung, Haryanto, dan Gogon Prasetyo melaporkan.